Pedagang rempah-rempah di Pasuruan diserbu pembeli karena diakini bisa meningkatkan imunitas tubuh dan mencegah wabah virus corona. Kini harga rempah-rempah Jawa pun mengalami kenaikan. Pedagang rempah Jawa di pasar kota Pasuruan Jawa Timur diserbu pembeli seperti temulawak, jahe, unir, dan jahe merah. Rempah-rempah Jawa diakini bisa meningkatkan imunitas tubuh bila dikonsumsi setiap hari. Rempah-rempah ini diyakini bisa mencegah wabah virus corona. Harga rempah Jawa pun terus naik. Laos merah dan kunyit misalnya naik di kisaran 5.000 rupiah. Kunyit biasanya per kilogram seharga 35.000 rupiah. Namun kini sudah menyentuh 40.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk harga laos merah biasanya 15.000 rupiah. Namun saat ini mencapai 20.000 rupiah per kilogramnya. Sementara untuk harga kunir, kencur, dan temulawak, serai, dan kayu manis relatif masih stabil. Sementara untuk harga kunir, kencur, dan kayu manis relatif masih stabil. Dipuat apa katanya, Bu? Wajahmu katanya. Rempah Jawa diyakini bisa mencegah meluasnya wabah virus corona. Penjualan rempah-rempah Jawa di pasar tradisional terus melonjak setelah dua warga kota Depok Jawa Barat dinyatakan positif terpapar virus corona. Ya karena mendapatkan dari firman WA itu loh, itu untuk pencegahan virus corona. Ditemukan ternyata dengan herbal inkasi. Dan ramuannya jahit, kunit, temulawak, serai, keningar, gulanya gula areng. Itu direbus. Direbus, diminum. Sehari dua kali. Jadi untuk mencegah, Bu, ya? Mencegah. Jadi untuk mencegah atau membunuh virusnya tadi. Harga rempah Jawa diperkirakan masih akan naik seiring tingginya permintaan masyarakat.